Oke guys, Halo semua, welcome back lagi channel gue pastinya di channel TheFelicDM ya guys ya Oke guys, di video kita kali ini gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget Dimana kita disini bakal bagikan tips and tricks untuk boss Abyss Mutant yang terbaru guys ya Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Biar gue senjata ada hati gue, pastinya semakin tenang guys ya Oke, untuk boss kali ini, jujur ya guys ya, kita kembali ngelawan boss Abyss Mutant nih Salah satu boss yang menurut gue untuk rotasi game plan itu memang masih tetap sama guys ya Cuman kali ini gue denger-denger ya guys ya, emang sih dari experience gue juga mengatakan hal yang sama Dimana kalau boss kali ini tuh kayak ditingkatin dikit guys ya, maksudnya ditingkatin dikit tuh Untuk base attack sama HP-nya yang bikin dia tuh jadi lebih tebal dikit ya untuk sekarang Jadi emang gak lebih susahan dikit nih untuk dikelarin ya guys ya Cuman untuk rotasi untuk boss ini sih masih tetap sama ya, seperti karakter-karakter biasa pada umumnya sih Karena rotasi kali ini juga cukup, ya bisa bilang hampir sama-sama dengan karakter-karakter biasa pada umumnya Atau boss-boss yang biasa pada umumnya guys ya Nah dan disini BTW guys ya Untuk boss kali ini elemennya hijau BTW dan disini kalian bisa menggunakan relic berwarna merah guys ya Dan kebetulan juga guys ya, kita bersyukur juga pastinya karena efek dari bleeding sama hermograph udah dikembalikan seperti semula guys ya Jadi bleeding sama hermograph itu udah dikembalikan seperti semula Jadi damage-nya tuh bakal sesuai dengan persentase yang dia hasilkan seharusnya guys ya Jadi kayak gitu Nah Jadi kalau gue disini memang baru bisa clear level 60 ya Karena gue udah coba untuk level 65-nya ternyata tidak berhasil Dan sayang banget ya gue tidak bisa menyelesaikannya karena memang wajar banget Karena di akun ini gue menggunakan akun yang kedua guys ya Akun yang paling kuat untuk ngehancurin boss BTW pastinya guys ya Untuk boss game plan gue pasti akan menggunakan akun kedua guys ya Gue jarang-jarang juga pake akun utama untuk nge-clear boss Karena disana tidak ada karakter yang cukup kuat ya untuk nahan boss Maksudnya untuk mukul boss juga pastinya Walaupun Crusader gue sama ini gue guys ya Secara summer gue ada Cuman ya Menurut gue masih agak kurang ya untuk mukul boss lebih cepat ya guys ya Selain untuk menggunakan rovi tiger coy Jadi kayak gitu Nah Jadi langsung aja BTW gue disini bakal pake satu tim doang guys ya Nah disini untuk gameplaynya tuh seperti biasa guys ya Masih enak banget Dan kebetulan Kalau misalnya kalian punya Misaki yang versi mafia guys ya Ini Misaki yang warna Pake jaket warna hitam ini Yang skillnya udah kayak vergil coy Nah Kalian bisa menggunakan cutter ini coy Tapi gue saranin aja Kalau pake si ini guys ya Misaki yang versi mafia ini Kalau gue saran sih kalian pake di Tim ketiga ataupun tim kedua guys ya Itu tergantung juga pastinya Karena gue yakin untuk tim pertama kalian Itu akan menggunakan Base damage nya itu Untuk setidaknya membuat Bossnya tuh ada di mode setengah HP ya guys ya Jadi kayak gitu coy Nah Jadi nanti kalian bisa pake si Misaki ini Mungkin di pertengahan di nomor 2 Kalau kalian merasa memang Kalau boss ini bisa kalian matikan di Tim kedua Kalau emang gak bisa mati di tim kedua Kalian masukkan ke tim ketiga guys ya Untuk si Misaki mafia ini coy Dan untuk build ya biasa aja sih Untuk build pake speed aja Masih sama ya untuk buildnya Kita sesuaikan saja buildnya si Misaki ini coy Atau kalian bisa menggunakan build HP Ataupun defense Ataupun damage reduction ya Untuk bisa bikin dia lebih tebal Kalau kalian memang pengen cuma ngandelin Efek debuffnya dia guys ya Karena debuffnya dia ini kan Bisa Sameng silent healing ya guys ya Artinya bisa Setidaknya nge-stop Jalannya healing untuk 1 turn sampai 2 turn BTW Nah Jadi dengan adanya itu Itu cukup membantu Jadi kalian bisa menggunakan buildnya Sama seperti biasanya Menggunakan build speed Atau Kalian bisa menggunakan build Gini guys ya HP Ataupun defense Ataupun damage reduction Agar dia lebih tebal ya guys ya Nanti Kalau misalnya di hit boss Biar gak cepet mati aja sih Intinya kayak gitu Nah Jadi langsung aja dah Kita masuk ke gameplaynya guys ya Jadi langsung aja Let's go Ya oke guys kita masuk ke dalam boss battlenya BTW Disini kita bakal langsung aja Pertama kita udah dapet nge-hit sekali nih BTW Jadi langsung aja kita ultimate Oke Mantap Damagenya masuk dengan sempurna Pasti kita skill aja kayak gini Kemudian untuk misakinya Kita masukin ya Hermographnya Waduh gak masuk loh Aneh banget nih loh Ini ratenya udah 125% loh Gak masuk loh hit ratenya Aneh loh emang Oh iya guys Disini kan gue Memang bawa Misaki yang versi mafia guys Jadi kalian disini Lihat-lihat dulu guys ya Untuk penggunaan Si Misaki mafia ini Karena disini Dia tuh kunci penting banget ya Untuk ngalahin ini boss BTW Nah jadi Untuk ngelawan Boss ini Pakai Misaki ini coy Hal yang kalian lakukan Memang kalian harus lihat dulu Tim kalian Apakah tim kalian bisa Menyelesaikan boss ini Dalam satu wave Kalau bisa Menyelesaikan dalam satu wave Kalian langsung aja Pakai di wave pertama Tapi kalau kalian merasa gak bisa Mending kalian pakai Di wave kedua Atau di wave ketiga Jadi kayak gitu guys ya Jadi ini pilihan banget Nah Jadi untuk gameplaynya Disini Karena memang gue Pakainya langsung Di wave satu Karena memang gue udah ngerasa Udah pasti udah mati Jadi kita bakal memainkan Untuk yang HPnya Yang masih di atas 50% Kita pakai ini coy Nah Kita pakai skillnya dulu coy Dan basicnya aja Tujuannya Itu pastinya Buat ngurangin defensenya guys ya Karena kan Efeknya dia itu kan Belum aktif ya Kalau HPnya masih Di atas 50% Jadi kalau udah Di bawah 50% Itu biasanya kan Kalian tau sendiri Dia tuh bakal ngeheal Ders banget Nah Sanalah peran si ini ya Misaki yang versi mafia ini coy Itu bikin Boss ini gak bisa ngeheal coy Jadi kayak gitu Nah Jadi langsung aja Kita lanjut lagi Nah Disini bossnya udah masuk Mode berserker betwi guys ya Ini mode berserker Dimana boss itu bakal Ngedapetin buff Ini buff defense coy Buff defense betwi Sama buff attack betwi Nah Itu coy Ada buff attacknya Sama buff defensenya coy Oke Ini gak bisa di remove Disini kita langsung aja Pakai ini coy Skill ini Kita town dia Tujuannya Biar dia gak ngehit Karakter-karakter yang Punya peran penting ya Di team kalian coy Jadi kayak gitu Nah disini kita masukin bleedingnya Dan ini Bagus banget nih Masuk bleedingnya Kita bisa Ngurangin HPnya Setidaknya 5% ya Setiap turn Oke Nah jadi kan aman ya guys ya Kalau yang Dia itu kan kena town tuh Jadi tank kita itu Bakal nahan terus Damagenya guys ya Setidaknya sampai 3 turn lah Tidaknya sampai Skill team kita itu Ready semua sih Ya oke Selanjutnya lagi guys ya Disini langsung aja Kita skill Waduh Gak masuk loh Oke Pump Nah Oke Nah disini Skillnya udah hidup lagi BTW guys ya Nah Karena di HPnya udah Hampir 50% ya Seharusnya sih gue pake ini coy Tapi Ya kita pake ini dulu guys ya Karena Itu darahnya belum Bener-bener bisa Ke recovery Karena HPnya masih 51% ya guys ya Oke Nah sekarang sih Harusnya kita pake ya Untuk skill ini Kita bisa pake yang ini dulu Yang basic Atau kalau bisa pake yang ultimate ya guys ya Untuk yang ini Pilihan sesuka hati kalian ya guys ya Tapi kalau gue Kayaknya Pake ini aja dulu Kita santain dulu coy Oke Karena dia masih ngehit-ngehit ya guys ya Aduh Hermografnya gak masuk-masuk loh Oke Ini kita pake aja Karena HPnya udah 39% ya guys ya Nah Oke 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 Nah kita taun aja guys ya Biar dia gak ngehit DPS kita coy Oke Karena ini efeknya masih hidup Kita pake ini Menurun defense Hmm Nah Jadi sekarang itu buffnya pasti masuk Nah Gak bisa ngehit ya Hehehe Nah lagi ya Lanjut lagi Lanjut lagi Dia udah gak bisa Gini guys ya Udah gak bisa ngehit-ngehit lagi Pram Pram Oke Nah Gak bisa ngehit dia Hehehe Mantap kan guys Nah ini udah pasti mati sih Dia udah gak bisa ngehit soalnya Oke Bossnya udah masih mati guys ya Nah Jadi itu aja guys ya Untuk gameplaynya Ini bisa kalian terapkan juga di Battle-battle selanjutnya guys ya Maksudnya di battle yang lebih Channel-cane lebih tinggi Jadi kalian bisa menerapkan Cara seperti ini juga Jadi ya mungkin itu aja guys ya Untuk gameplaynya Jadi thank you banget nonton Jangan lupa tekan tombol like Dan subscribe-nya Oke See you on the next video Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax